Halo it lovers, good morning, happy sunny, kembali bersama saya Ernatan, selamat pagi. Pagi ini aku mau reviewin kalian satu menu yang menurut aku cukup unik ya, dan yang bikin itu anak muda ya, namanya Kiki. Jadi dia bikin usaha yang namanya overdose sweet, overdose sweet ya, bukan overdosis oke. Dan ada dessert ya, kemarin aku sempat review, tapi hari ini dia bikin semacam rice box gitu. Aku kasih lihat ya, packingnya kerennya. Sederhana kotak plastik yang banyak dipakai oleh orang, tapi dia bikin berbeda dengan tali, dengan kartu ya. Ini ada untuk Tante Erna. Thank you for order our lunch box edition, honey and topaz chicken popcorn. Oh jadi yang ini namanya honey and topaz itu yang ini. Aku udah bukain, honey and topaz chicken popcorn ya. Lalu satunya lagi ada yang berbeda, ini namanya gochujang chicken popcorn. Gochujang, gochujang itu Korean sauce bukan sih yang ini. Warnanya kelihatan merah dan looks like pedas gitu ya. Jadi hari ini aku akan reviewin bagaimana rasanya. Mari kita coba. Aku coba dari yang honey dulu, karena kalau udah kena pedas kan gak bisa merasakan yang asli-aslinya. Selamat makan. Wow nasinya cukup banyak ya. Di sini ada sayur selada, ada honey topaznya, ada timun segar dan nasi putih. Aku akan coba dulu honey topaznya. Ya gorengnya tuh renyah ya. Jadi walaupun udah kena saus, digigit masih bunyi klus-klus gitu. Lalu ini agak ada asam-asam manisnya gitu. Sausnya juga banyak. Yang ini enak buat anak-anak, pasti bisa cocok karena gak ada pedasnya dan ini selera kesukaan anak-anak yang manis-manis gitu. Ini aku cobain punya anak-anak juga untuk reviewin kalian ya. Nah tapi yang punya aku yang ini, gochujang. Kita coba. Chicken gochujang. Ya lucu ya, makanya namanya kenapa chicken popcorn? Karena potongannya kecil-kecil, imut-imut gitu. Ada pedas-pedasnya. Pedasnya sih gak terlalu pedas ya. Angganya gak sampai yang strong banget. Terus, gochujangnya berasa. Cuman kalau bisa, karena namanya itu kan gochujang chicken popcorn. Saus gochujangnya harus lebih dikuatin lagi. Karena yang namanya gochujang itu, itu saus khasnya Korean yang biasanya dimakan sama bimbab atau kimbap. Jadi kalau memang mau ditonjolkan gochujangnya, orang yang pesen nasi ini pasti adalah penggemar gochujang kayak aku. Jadi dia mengharapkan satu rasa gochujang yang strong, yang kuat gitu ya. Dan ini ada sisim-sisimnya gitu. Aku mau coba sayurnya ya, pengen tau sausnya fresh kalau gak ya. Panas lada, dimasukin ke saus itu biasanya sih. Cetik nih sausnya ini. Tadanya enak. Jadi ini lebih menonjol rasa pedasnya ya. Tapi gochujang, aroma gochujangnya itu harus dipikin lebih nendang lagi. Gitu ya. Jadi itu review aku hari ini. Tapi ini enak lah. Kalau buat yang gak pernah makan gochujang ya, dia pasti bilang ini enak. Yang aku bahas tadi kan untuk penggemar gochujang. Kalau yang ini oke. Dua-duanya oke. Kalau kalian pengen coba, bisa langsung hubungin over the sweet. Oke. Sesuaikan dengan selera kalian. Dan satu lagi. Buat kalian yang vegetarian, dia juga punya menu rice pork yang vegetarian. Begitu dulu ya. Bentar dulu. Ini aku kepedesan. Ini aku dapet air Navarro dari Bobi. Aku mau cobain. Hmm. Enak. Enggak mau plastik, enggak apa ya. Oke lah. Jadi gitu ya guys ya review aku hari ini. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian order ini, artinya kalian mendukung regenerasi muda. Anak-anak muda yang mulai berusaha. Dengan idenya, dengan kreatifitasnya, dengan keberaniannya. Dan sukses lalu buat Kiki. Over the sweet. Kamu punya ide brilliant. Tinggal dibenahin lagi dikit-dikit. Terus praktis. Dan aku yakin kamu akan sukses. Oke guys. Tetap sehat. Tetap semangat. Dan tetap berbahagia. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. God bless you. Bye-bye.